Halo guys, so again, welcome back with me Oke, jadi masih berpetualangan di akun yang epic ya Kita akan langsung aja ranked solo Dan kita akan menggunakan hero Yang ini hanya diketahui oleh pemain-pemain Mobile Legends yang sudah lama ya Yang sudah main dari season 1-2 Itu pasti kalian akan tahu betapa saktinya Betapa luar biasanya hero ini pada saat itu bener-bener harus dipik Karena memang nggak ada opsi lain Karena saat itu kan belum ada hero-hero seperti Tamus, Leomord Yang mungkin sekarang itu lebih masuk ke meta Dulu belum ada hero-hero seperti itu Jadi mau tidak mau kita harus nge-pick hero tersebut Dan mungkin kalian sudah tahu cluenya Karena dari tadi aku bilang tentang masalah Tamus dan juga Leomord Berarti kita akan ngebahas tentang Fighter Seperti biasa, tebak-tebakan kalian terus komentar di bawah Kalian langsung tebak hero-nya apa kira-kira Mungkin dari thumbnail sudah ada yang tahu Langsung aja komen di bawah yang bisa nebak Aku kasih like Good job Oke, kita akan langsung aja pick hero-nya Di sini semoga dapat Ya bodo amat lah ya Karena ini main di epic Jadi mau nggak mau harus dapat Walaupun factor-nya 5 Nggak masalah Buat fun Let's go Oke, jadi aku sudah dapat hero-nya Ya, hero-nya aku maksud adalah Yun Zhao Wede Kalau buat pemain lama pasti tahu ya Kalau dulu itu namanya Yun Zhao Bukan Zilong Kalau sekarang oke Kita ganti nama jadi Zilong ya Dan musuh langsung nge-pick Alucard Mungkin dia nggak mau kalah dengan kita pick fighter Dan Zilong ini Menjadi salah satu hero yang bagus banget Aku dulu ingat momen dimana Waktu jaman-jaman Teman aku Si siapa? Tampan Gaming Kalian masih tahu ya Si Pak Diki Biasa aku panggil dia Itu dia salah satu orang yang sangat suka dengan menggunakan Zilong Dulu waktu kita sering mabar Aku, Pak Diki, sama Kibo Sama Virtuozos Dan kawan-kawan Itu Pak Diki itu pakai ini Zilong Itu tujuannya nge-push tower guys Ini adalah hero yang bagus banget Selain Hayabusa ya Selain Hayabusa Dia juga salah satu hero yang Tujuan itu untuk push to red Karena dia bisa kabur dari ultinya Dan juga Hero ini tuh sakit banget Kalau udah masuk late game Dia termasuk hero yang Sangat ditakuti pada zamannya Aku nggak tahu Kalau sekarang ini kira-kira masih masuk Atau nggak? Kalau kita ngomongin tentang meta Tentu aja Ya nggak masuk sih Kalau di mythic ya Kalau di mythic Aku nggak pernah lihat orang menggunakan Si siapa namanya Si Zilong Ini lihat aja Musuhnya nih CC-nya banyak amat guys Ada si Valir Kita nggak band lagi ya Ada Valir Ada Chow Ada si ini juga Aduh ini Gimana cara menangnya ya Disini aku ngincer Seperti biasa kita menggunakan skin trial Disini kita kemungkinan akan ngincer ininya guys Ngincer si Bruno Atau si Valirnya ya Alucard Nggak tahu ada bisa apa nggak Disini kita pakai assassin aja Kita akan bikin damage guys Kok nggak ada guys Aku cek blood global Kok disini nggak ada sih Itu rata-rata mereka menggunakan Sepatunya itu Sepatu Attack speed guys Aku nggak tahu alasannya apa ya Bukannya Zilong ini mananya Boros Tapi kita coba aja ya Kita coba tiro aja guys Ini kok kenapa buatnya begini ya Jir perasan tadi gue udah copy dah Udah lah pokoknya Ini dia Zilong itu mainnya Main ini guys Main Lifesteal Critical Skill 1-nya Aku lupa Skill 1-nya nusuk ya Skill 2-nya nusuk Skill 1-nya itu yang narik Kalau nggak salah Sumpah loh gue lupa Oh iya bener Skill 1-nya nusuk guys Berarti Kombo-nya itu skill 2-skill 1 ya Ultinya buat lari Buat ngejar Buat nambahin damage juga Coba kita farming-farming cantik dulu Seperti biasa di awal game Oke sudah memasukin menit 4 Dan kalian lihat itu tower atas Sama tower bawah Itu yang ngancurin Zilong guys Siapa lagi coba Kalau bukan gue ya Disini kita main farming-farming dulu Dan seperti biasa Kira-kira nanti di next video Kita mau bikin video apa lagi Untuk coba hero di epic guys Kalian komen di bawah ya Untuk request dari kalian Mau coba hero apa lagi Karena ini Zilong juga request dari kalian Berkat request dari kalian Jadi aku pake Zilong ya Oke kita coba untuk farming Karena Zilong ini mainnya late game guys Jadi bukan tipe hero yang Di early game itu sakit enggak Cuman yang jelas Kita disini berhasil Memfungsikan Zilong sebagai Pusturet ya Tower atas sama tower bawah Itu kita yang ngancurin Jadi istilahnya kita Memanfaatkan kemampuan Dari Zilong yang memang Sangat bagus untuk Pusturet guys Ini sepertinya mananya boros ya guys Aku gak tau kenapa Aku cek global 1 Ya mungkin kalau globalnya juga global Yang bukan bener-bener global di mythic ya Maksudnya bukannya global yang meta Cuman aku liat itu globalnya itu Rata-rata pada pake sepatunya Attack speed guys Padahal Zilong ini boros loh Mungkin late game gak boros kali ya Kita coba untuk ini dulu Hajar boss kasih tau Bentar Tarik pelernya Pelernya tarik Set set Wuh gila guys pelernya berhasil Kita tarik guys ya Mantap mantap Bentar fokus dulu Fokus dulu Aduh Itu kegunaan Zilong guys ya Kita jangan ragu-ragu untuk Narik pelernya guys Kalau perlu Nggak sih kita tarik sekalian Bentar ini 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 Bentar Bentar Satu Aduh Kita lock dulu Kita lock dulu Nggak bisa Nggak bisa Nggak bisa Oh bisa Bisa Tarik Sekalian dah Set set Beset Itu guys ya Itu kemampuan Zilong Pak Bambang guys Buat yang nggak tau siapa itu Pak Bambang Pak Bambang itu karakter yang biasa aku pake Untuk live streaming guys Biasanya Pak Bambang Untuk kalian yang biasa Ngikutin Instagram aku Makanya di follow Instagram aku Supaya kalian tau gitu ya Kita bikin endless battle ya Gila loh Kita udah berhasil ngakil 2 guys Mantep ya ini Zilong ya ternyata ya Sakit guys Zilong guys Kita lanjut farming-farming dulu Sampai level 17 guys ya Sampai level 17 baru kita war guys Ini duit kita ini udah hampir menyerupai musuhnya guys ya Ini mananya tapi boros loh Harusnya pake sepatu mana kali ya Coba kalian komen di bawah guys Menurut kalian Zilong ini bagus sih pake sepatu apa guys ya Jangan lupa ini buat yang belum subscribe Disubscribe guys Supaya kalian dapet info-info tentang kondisi situasi kontribusi yang ada di Epic gitu loh Jangan lupa disubscribe kasih tau ke temen-temen kalian yang belum subscribe channelnya Angga MZTRBase Karena kita setiap hari upload ngebahas tentang Kondisi situasi yang ada di Epic guys Jadi kalian paham tentang hero-hero apa aja yang gak boleh dipake Atau hero-hero apa aja yang wajib dipake di Epic Karena aku yakin banyak Eh yakin banyak lagi Yakin banget Yang nonton aku ini banyak yang tayar Epic guys ya Ntar kita fokus dulu ini Alucrot ini Kampret juga ya minta gue tarik Ndase ini ya Awas loh ya Liat aja gue ncndas dulu loh Kita coba ke atas guys Wah ini sumpah loh ini Kita kejar guys Kita kejar Sumpah ini Satu Dua Seleset Seleset Tarik Ndase Ya cegir Modar Seleset Goblok gue kalah Kabur 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 Kalah co Kalah co Belum 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 jadi Belum jadi Sabar Sabar Gila lo kalah lo Kok gue kalah ya Sabar Dari duitnya Iya dari duitnya kalah sih memang sih Kita nyenapsu guys Masalahnya kita belum ada level seal guys ya Sabar 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 Main zilo gak begitu anjir Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa napsu anjir Gue kira menang guys Ternyata kalah Untung ada trigger ya Kita kabur anjir Coba Coba aku farming dulu ya Farming dulu ya Main sabar dulu Tarik Sreset Sreset Mati Kita kasih tau Kita tarik Endase guys ya Gila lo Ini gue tuh jago banget ya Main zilong ya Ternyata Bakat terpendam Gue selamain tuh di zilong guys Globalin Habis ini kita globalin zilong ya Semuanya aja hero yang gue coba di globalin Memang Kita tuh Sangat-sangat Luar biasa guys Ini masalahnya Alokate jago guys Ini kalau Alokate jago Bahaya juga sih Kita harus berhati-hati Jangan sampai Napsu ya Ini gue mau ngincer si hero yang pumpuk dulu guys Bentar A ini di Aduh ada si jabley Ada si jabley itu guys Ada si jabley Siapa Gatot kaca Anjir Gak bisa Gak bisa Nanti kita langsung kena pasifnya Kita kena pasif dari si gatot kaca gitu Ke stun kita Sabar dulu Sabar Ini masalahnya Mereka pinter ya Tengah ini nempel terus Ini berdua Aduh kan ada si gatot kacanya loh guys Berat Tolong Bisa nih Aduh Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Sabar dulu Sabar dulu guys Sabar dulu guys Sabar dulu Sabar dulu Yakin 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 Mudul 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 Gak bisa Sabar 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 Kita let game menang sih guys Kita punya Aldo soalnya ya Walaupun mereka punya lukat sama MM Kita juga punya MM Juga sih Ayo Kasih tau Sikan daseh Dari belakang Ulti Seleset Skill 2 Seleset Siapapun Mati Goblok Iya ini Iya ini juga Ini juga Seleset 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 Anjing Ini juga Seleset Mati Ini lagi Ini lagi Tolong Ya jeger Modar Tolong goblok Ya ampun Gak ada nolongin Ini temen gue ini Anjir lah Ya ampun Yang penting kita berhasil memberikan Apa ya Kebrutalan Kebrutalan Di dalam setiap war Musuhnya pasti ngincar kita Karena musuhnya tau Damage tertinggi Terbesar Terkeren Terkece Itu adalah Kita guys Jadi mereka pasti akan ngincar kita Disini kita sudah kake 5 ya Lumayan ya guys ya Lumayan Disini Kita tuh kalo lagi Nyoba hero Di epic Kita selalu dapet yang bagus-bagus guys Padahal ini lagi solo di epic Dan aku jadi meragukan Kata-kata kalian Yang kalo bilang solo itu adalah Tire neraka di epic itu Seperti kayak kita tuh bunuh diri Gak juga guys Buktinya setiap aku Bikin konten Ya Main solo itu menang terus loh guys Kalian belum liat kan Konten aku solo Kalah kan belum liat Tunggu aja Kalo pas kalah nanti aku tetep aku upload Lanjut farming Bagi dong eh Bagi dong Anjir gak dikasih loh guys Kampret Kampret Jilong apa lagi guys Eh bentar deh Ini kan ada lukat ya Kita apa bikin ini ya guys Bikin inian guys Kita bikinin aja guys Ini lukatnya ini Soalnya jago guys Lukatnya jago guys Di tim kita sepertinya Belum ada yang bikin Nah ya bentar Fokus Fokus Ada cowo disini Ada cowo Ada lukat Ada lukat Tarik Tarik Streset Streset Kabur Kabur Habis tarik Kabur Itu juga Gak usah kabur Ngapain kabur Goblok Incer Nah Gila gue jago banget Ini Bentar Bentar Aduh dia tau loh Load aja Load Load Sini sini Load Biar cepet Eh gue kena apa Lama-mama Kena efek slow ya Gila loh guys Ini jilongnya Gue ini Jago banget Anjir Aduh sakit Aduh Gue gak ada skill Gue gak ada ini Gak ada ulti Aduh Nanti kita jadi mundur semua Oh Bisa Streset Kabur 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 Bokalnya setiap habis narik guys Kunjinya tuh kabur Anjir Itulah main jilong tuh Gak enaknya Kalau gak pake flicker guys ya Soalnya kalau kita Main yang salah guys Main yang jelek Itu ketika kita Narik guys Kita udah skill 2 Udah masuk gitu Terus Tarikannya fail Itu malah kita yang mati guys Makanya aku pake Cepel flicker Biar bisa kabur Jangan ditiru ya guys Ini User jilong yang penakut Pokoknya jilong itu guys ya Kuncinya adalah Ngepush guys Kita akan merusak Formasi Merusak apa ya Merusak Musuh gitu loh Merusak pemikiran musuh Sehingga mereka akan bingung gitu Wah jago co Aldos goco Gak deng Baru dibilang jago Langsung lu kanjir Ini end Ini end Kita end Kita end Kita coba Farming Farming Ini end guys ya Kita Incar lagi Endase Sreset Sreset Tarik Ya seger Modern Buh Buh Gila Sakit banget Cowok Ini alukasi masih hidup Jangan kasih kendor Sreset Buset Dah Jakob banget Emang gue ini Kalau pake jilong Gak ada lawan Anjir Anjir Ini item udah jadi guys Ini last itemnya apa guys BOD kali guys ya Sebenernya mau bikin sayap sih Cuman gak usah lah Kita bikin damage aja guys Wah ini end Langsung aja kita end Guys Langsung aja kita end Certawar Inilah kegunaan dari jilong Mantep Gila ya Menang terus Ini ranket Bukan klasik guys ya Ini buat kalian yang nuduh-nuduh klasik Gue gibeng loh Bukan klasik anjir Oke oke MVP kita ya Apa si Harley ya Tapi kayaknya aku deh Waduh Harley nih Harley cok Yang MVP guys Padahal kita tuh Nge-kilat 8 Kita kalah aksi sini Coba kita lihat guys Push turret kita guys Berapa guys Eh mana sih Kita kasih rank dulu deh Ketutupan Ketutupan Wah push turret kita lumayan guys ya Di atas 50% Walaupun sebenernya Dikit sih Kalau mau bangun ini Aluka atas aja 74% Tapi oke lah Kita berhasil nge-kilat 8 guys Karena Musuhnya tuh empuk-empuk ya Mereka tuh ada si Valir Ada si Bruno Ada si Udah itu doang sih Empuk si Shilquat ini agak susah nih Ditangkep nih Karena dia bikin sayap juga Jadi intinya Kesimpulan dari hero Zilong Itu tetap sama kayak video sebelumnya Yudora ya Yudora Yaitu Boleh kalian pake Untuk bertiga atau berlima Kalau solo jangan Karena susah guys Zilong ini Kalau di awal gagal farming Musuhnya ngeras Itu bakalan jadi fail banget Makanya Si skewi aja Dia udah gak mau pake Si Zilong Dia udah gak Udah jarang lah Nge-puse Zilong Walaupun di global 1 Tulisannya skewi itu palsu ya Yang aslinya dia udah gak mau pake Zilong Karena memang Mungkin nunggu di buff Atau nunggu something Supaya dia bisa masuk lagi ke meta Ditunggu aja Semoga Muntun bisa melakukan Sebuah buff terhadap Zilong Jadi itu aja Mungkin sedikit video dari aku Terima kasih buat kalian Yang sudah nonton video Dari awal sampai akhir So jangan lupa Di like Di share Di subscribe Dan juga di Gimana sih Urutannya Jangan lupa di Like Di subscribe Pokoknya di like Di subscribe Di share juga Terima kasih Bye